Loh, Kak Manda kenapa nangis? Temanku pergi. Loh teman-teman pergi? Iya, gak ada yang nemenin aku. Gak ada yang belain gitu kayak teman-teman. Iya, gak ada yang belain. Ya ampun teman-teman, gak ada yang mau belain Manda nih Kak Manda. Yaudah-audah, tenang aja Kak ya. Sekarang kan kita lagi di gereja nih. Kalau di gereja meskipun gak ada yang nemenin, Tuhan itu pasti bela Kakak. Tuhan pasti mau nemenin Kakak. Bener kan teman-teman semua? Karena Tuhan itu pasti selalu ada di sisi kita. Yaudah, kita acaranya gimana? Gimana kalau kita nyanyi aja? Nyanyi apa tuh Bang? Nyanyi datanglah ke baik Allah. Jadi kita sama-sama datang ke baik Allah. Yuk semuanya, Kak Manda udah semangat nih. Kalian juga harus semangat ya. Ya, kita memuji nama Tuhan ya. Semuanya berdiri. Kita puji namanya. Jangan lupa kebaiknya. Dengan hati bersyukur ke dalam pelaparannya. Dengan hati bersyukur ke dalam pelaparannya. Tuhan pasti bersyukur ke dalam pelaparannya. Kita ulang lagi ya. Kita harus lebih semangat. Jangan lupa ke dalam pelaparannya. Jangan lupa ke dalam pelaparannya. Dengan hati bersyukur ke dalam pelaparannya. Dengan hati bersyukur ke dalam pelaparannya. Dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Tuhan pasti bersyukur ke dalam pelaparannya. Tuhan pasti bersyukur ke dalam pelaparannya. Tuhan pasti bersyukur ke dalam pelaparannya. Sehingga kami dapat melaksanakan ibadah hari ini Tuhan. Dan berkatilah setiap hati kami Tuhan. Agar kami dapat memuji muliakan namamu dengan baik Tuhan. Dan juga Tuhan untuk teman-teman kami. Yang mungkin sedang sakit. Berikan mereka semua kesehatan Tuhan. Dan juga untuk kami. Berikan kami kesehatan. Agar kami dapat selalu memuji muliakan namamu. Dan dapat melakukan artis kami dengan baik Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah berdoa. Amin. Nah Kak Mandar sudah happy. Udah gak sedih lagi. Kenapa Kak? Kenapa kok bisa gak sedih lagi? Karena aku udah bernyanyi dong buat Tuhan. Benar. Karena Tuhan sudah menjadi sahabat kita. Nah. Tahu gak Bang? Apa tuh apa? Aku tuh sahabatan sama Tuhan itu kayak udah deket banget gitu. Iya kan? Pasti rasanya enak banget kan. Kalau sudah sahabatan sama Tuhan. Berarti abis ini kita mau ngapain nih Kak? Kita bakal nyanyi dong. Nyanyi buat Tuhan. Nyanyi buat Tuhan. Tentang sahabat ya? Iya tentang sahabat. Apa tuh Kak judulnya Kak? Judulnya Jesus is my best friend. Wow. Yesus adalah sahabatku. Kita nyanyi sama-sama ya. Yo siapa ini yang sahabat Tuhan Yesus? Kita puji namanya ya. Jesus is my best friend. My best friend. My best friend. Jesus is my best friend. He always kind to me. Kita ingat sekali lagi ya. Jesus is my best friend. My best friend. My best friend. Jesus is my best friend. He always kind to me. On Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Wednesday, Thursday, Friday, and soccer day. Jesus is my best friend. He always come to me. Selamat hari minggu baby-baby bersama Kak Bonita dan Kakak Oli di Ngobrol Alkitab. Sebelum kita baca Alkitab, kita berdoa dulu yang dipimpin oleh Kak Oli. Oke. Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa ya. Alah Bapak kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan atas pelatuh padari ini sehingga kami dapat berkumpul di rumah kami masing-masing tanpa kekurangan suatu apapun. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan sedikit firmanmu Tuhan, tolong kami Tuhan agar kami dapat mengerti sedikit dari firmanmu tersebut Tuhan dan dapat menjadi berkat bagi orang lain. Ampunilah dosa kami maupun sengaja yang tidak sengaja, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur halnya. Amin. Amin. Kak Oli, ini bulan apa sih Kak? Ini bulan Februari ya Kak ya. Ada apa nih di bulan Februari nih Kak? Di bulan Februari ini ada hari kasih sayang Kak, Valentine. Hari Valentine nih ya, benar banget. Nah, karena ini hari spesial di bulan Februari, kita juga akan membuat, kita akan juga buat karya yang spesial, pastinya juga untuk orang yang spesial. Apa tuh Kak Oli? Karya membuat surat. Tolong jelasin Kak. Apa aja bahan-bahannya? Jadi bahan-bahannya itu ada kertas bufalo warna-warni, ball pen, mau ball pen, mau pensil, mau spidol, terserah. Terus abis itu ada gunting juga. Oke, nah sebelum kita membuat karya ini, kita baca alkitab dulu yuk. Dari Yesaya 53, ayat 3 sampai 7. Kita baca bersama-sama ya adik-adik. Ia dihina dan dihindari orang, seseorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesesaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ya tidak membuka mulutnya. Amin. Nah boleh nih Kak jelasin gimana cara buatnya, biar adik-adiknya tahu nih. Gimana nih Kak caranya? Jadi cara buatnya siapin dulu nih bahan-bahan yang udah kakak sebutin tadi ya, jangan lupa. Terus abis itu kita pilih mau gambar apa. Contoh nih, kalau kakak sendiri mau gambar hati karena kan nuansa valentine di kaya. Oh bener banget ya, kasih sayang kan hati. Iya hati, warna merah juga kan. Oke, persis-persis terus. Terus kita lipat jadi dua, kita lipat jadi dua, kita gambar hatinya. Hatinya digambar setengah aja, biar sisi satunya sama gitu. Coba di Kak tunjukin hatinya seperti apa? Kayak gini, tadi udah kakak gambar. Oke. Ada hatinya gitu. Terus siapain kak? Terus udah kita gambar kayak gini, kita gunting kak. Oke, ada lagi gak kak yang bisa di... Ada kak, ada lagi. Ini contohnya ada apel, apel kan warna hijau. Coba digunting kak yang hatinya tadi. Oke kak. Kak gunting ya adik-adik. Nah sambil Kak Olive gunting nih aku kasih pertanyaan boleh gak kak? Boleh, boleh. Nah karena ini kan hari spesial nih ya di tanggal 14 Februari hari Valentine kasih sayang. Oke menurut Kak Olive nih, di bulan yang spesial ini di hari Valentine, menurut Kak Olive kasih sayang itu seperti apa sih Kak? Kak mungkin bisa kasih contoh dalam kehidupan sehari-hari-hari yang Kak Olive. Kalau menurut Kak Olive ya, kasih sayang itu ketika kita bisa menolong satu sama lain. Misalnya kakak pernah gak itu dalam kehidupan sehari-hari yang kakak kayak gimana? Coba kasih contoh dong Kak. Mungkin Kakak pernah menolong siapa, siapa gitu. Contoh nih, teman lagi kesusahan tugas nih kak. Oke lagi kesusahan tugas nih. Terus teman datang ke kita. Oke terus dibantu. Iya tanya, ini caranya gimana ya? Saling membantu jadinya ya. Jadi saling membantu, saling kita belajar bersama akhirnya kita juga pintarnya sama-sama. Oke, kalau menurut kakak sendiri itu, kasih itu seperti yang ada di Alkitab, di Yones 3 ayat 16. Yaitu isinya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anak-anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, benar banget nih apa yang diberitakan sama Kak Olive kalau kasih itu. Tidak hanya menolong, tapi kita bisa mengasihi sesama, mengasihi teman-teman kita, yang terutama kita mengasihi Tuhan. Nah, setelah belajar dari kasih nih, kan kita sebagai anak Tuhan itu apa ya? Tuhan itu kan sudah mengasihi kita. Tuhan kan lebih dahulu mengasihi kita, benar atau enggak? Benar dong, pasti. Nah, makanya kita harus juga mengasihi teman-teman kita, mengasihi sesama kita, mengasihi orang tua kita, mengasihi kakak-kakak guru sekolah minggu dan semuanya. Nah, adik-adik, kasih itu salah satu sifat dan karakter utama sebagai anak Kristen. Nah, jadi adik-adik semua ini harus bangga kita sebagai anak-anak Tuhan, anak Kristen, karena Tuhan itu mengasihi kita, jadi kita harus juga mengasihi. Berarti kita enggak boleh jahat ya Kak Ya sama satu sama lain ya? Benar banget, nah karena kasih itu adalah salah satu sifat utama Tuhan Yesus, jadi kita juga harus menirukan apa yang Tuhan Yesus lakukan yaitu mengasihi. Nah, karena dari kita belajar kasih itu nanti sifat-sifat baik itu pasti akan datang, seperti mengalah, seperti kita peduli, terhadap sesama kita mengampuni pasti banyak sekali. Pertanyaan kedua untuk Kak Alif, menurut kakak ini kita kan sebagai umat manusia kan pasti pernah berbuat dosa ya? Pasti Kak Alif. Adik-adik sekolah minggu juga pasti pernah berbuat dosa. Nah, gimana ini kalau Kak Alif sedang melakukan perbuatan dosa atau melakukan kesalahan, apa yang seharusnya Kak Alif lakukan? Yang harus dilakuin itu kita minta maaf pertama ya Kak sama Tuhan, kita minta maaf sama Tuhan. Minta ampun ya? Iya, mengaku segala dosa kita yang kita lakuin, yang buat Tuhan kecewa. Nah, benar banget ya Pak yang diberitakan Kak Alif, kalau kakak sendiri ya, karena kita kan tadi sudah belajar kasih ya, kita sudah belajar kasih, kasih itu bisa tidak hanya mengasihi, tetapi kita juga bisa peduli, kita bisa mengampuni sama seseorang. Nah, tetapi kasih itu juga sebagai anak Tuhan, kita juga harus bisa bertanggung jawab atas apa yang sudah kita lakukan. Benar juga nih yang dibilang Kak Alif, kita harus juga minta ampun ke Tuhan, kita minta maaf, kita mengakui kesalahan kita dan tidak mengulanginya lagi untuk keesok harinya. Benar kan Kak Alif? Benar banget. Tapi nih Kak Alif, kita kan sering nemuin orang-orang atau mungkin diri kita sendiri nih ya Kak ya, kalau kita lagi dapat masalah atau kita lagi sedang berbuat dosa, kita itu malah takut, kita akhirnya menghindar, akhirnya kita nuduh orang yang berbuat salah, padahal orang tersebut enggak berbuat salah, kayak gitu. Pernah enggak sih Kak? Pernah Kak, pernah banget. Mungkin Kakak ada cerita atau apa yang pernah ngalamin kehidupannya, ada enggak? Ada sebenarnya Kak, tapi ini enggak boleh dicontoh ya adik-adik ya. Gimana nih? Dia ceritanya gini, pas zaman sekolah pasti pernah kan namanya, bolpen ngeliat di meja dikit, diambil. Oh iya benar tuh. Gitu dong, iya. Terus pas ditanya, wih ini kok bisa di meja kamu? Terus akhirnya Kakak nuduh apa nih? Wih nuduh teman dong, enggak jelas. Bukan diri sendiri ngaku, oh ini tak, bukan, tapi Kakak malah. Salah ya adik-adik ya, jangan ditiru, Kakak juga pasti pernah kayak gitu. Nah, kita karena sebagai anak Tuhan kan kita enggak boleh seperti itu, karena kita tadi udah berbahaya kasih, jadi apapun yang kita hadapi, permasalahan apapun, cobaan apapun, sebagai anak Tuhan kita harus hadapi, kita cari solusi, bukan malah menuduh orang lain. Kita harus belajar bertanggung jawab. Ngomong-ngomong nih Kak, ngomong-ngomong masalah kasih, masalah tanggung jawab, masalah pengorbanan Tuhan Yesus, ngomong-ngomong nih Kakak bikin suratnya udah jadi atau belum? Udah Kak, udah hanya gambarnya aja. Sudah, boleh ditulis isinya Kak suratnya untuk Tuhan Yesus, apa tulisannya, coba deh Kakak tulis dulu. Jadi kan tadi udah digunting nih adik-adik, jadinya kan setengah gini, terus mas dibuka jadinya hati Kak. Nah, pas banget nih. Karena kan lagi edisi Valentine gitu kan cerita. Iya benar banget. Terus isinya apa Kakak udah nulis belum? Belum Kak. Mungkin boleh deh Kakak menulis apa, terserah. Oke. Ini ya apa namanya, surat untuk Tuhan. Suratnya udah jadi. Suratnya udah jadi. Udah jadi, bisa dipajang boleh, ditempel boleh, terserah. Oke, Kakak juga udah kita berdua, Kakak Alif dan Kakak Bonita, juga sudah menerangkan tentang firman Tuhan, tentang kasih. Semoga adik-adik sekolah minggu bisa menerima dan bisa paham. Dan juga menjadi berkat. Menjadi berkat. Jadi orang lia ini ya Kak ya. Oke, amin. Bisa kita tutup dalam doa. Oke Kak. Nanti kita berdoa. Alah Bapak yang baik, kami berterima kasih Tuhan karena pada saat hari ini kami dapat berkumpul bersama keluarga kami di rumah kami masing-masing. Dan kami juga telah mendengarkan firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Kak Bonita dan Kak Olif. Biarlah apapun yang telah disampaikan oleh Kakak Guru sekolah minggu bisa kami pahami dengan baik. Bisa kami terima dan bisa kami tetapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kami juga tak lupa berdoa ya Bapak untuk setiap bangsa negara kami, bangsa Indonesia. Tuhan yang selalu menyertai dan memberkati setiap pimpinan yang paling atas hingga yang paling bawah. Biarlah hikmat daripada Tuhan selalu menyertai mereka agar bangsa kami, Indonesia kami tetap menjadi bangsa yang rukun, damai, sejahtera dan tetap mengandalkan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Kami juga berdoa untuk setiap keluarga kami, orang tua kami, berikan selalu kesehatan, rejeki yang berkecukupan dan pastinya kebijaksanaan dalam setiap mendidik kami anak-anaknya ya Bapak. Agar kami bisa menjadi keluarga yang selalu menjunjung tinggi nama Tuhan Yesus dan kami bisa menjadi keluarga yang rukun dan selalu mengasihi sesama kami ya Bapak. Seperti Tuhan telah mengasihi kita. Kami juga berdoa untuk setiap sekolah kami, biarlah Tuhan yang selalu menyertai dan memberkati sekolah kami, pembelajaran kami dan walaupun masih online, biarlah Tuhan yang tetap memberikan kami kepintaran, memberikan kami selalu daya ingat yang kuat agar kami bisa membanggakan kedua orang tua kami melalui hasil-hasil nilai yang terbaik. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni setiap dosa kami agar kami selalu layak di depanmu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan terima syukur, haleluya, amin. Terima kasih adik-adik, selamat hari minggu ya. Dadah. Halo sahabat Yesus, kita sebenarnya lagi mau dengerin pengumuman nih. Iya pengumuman yang pertama. Apa tuh kak? Buat yang ulang tahun di minggu ini, selamat ulang tahun ya. Selamat ulang tahun, siapa kak? Siapa, siapa, siapa? Buat memberkati, ini namanya. Ulang dong. Satu, dua, tiga. Halo sahabat Yesus, kita sekarang mau dengerin pengumuman nih. Iya, nah yang pertama itu tentang ulang tahun. Siapa kak? Satu, dua, tiga. Halo sahabat Yesus, sebentar lagi kita bakal dengerin pengumuman. Iya, pengumuman yang pertama buat yang ulang tahun minggu ini selamat ulang tahun ya. Siapa aja? Itu ada Marcelo. Marcelo dan Hosea. Wish-nya apa kak, wish-nya? Iya, wish-nya semoga Tua Yesus selalu memberkati kalian. Dan semoga sekolahnya semuanya dilancarkan. Amin. Terus untuk pengumuman yang kedua, sebentar lagi bakal ada PR maja nih. Kan ini Februari nih kak, berarti Februari artinya kita mau Valentine. Nah, PR majanya jangan lupa ya jangan ketinggalan dikasih tahu ke orang tuanya tanggal 20. Di gereja ya? Jam setengah tujuh di gereja. Di normal pakai masker. Harus pakai masker dan protokol kesehatan ya. Pengumuman selanjutnya, habis ada PA ada apa lagi nih kak? Ada buat yang mau naik horong, termaja bisa chat kakaknya ya. Iya, siapa aja kakaknya di chat, dikasih tahu ya. Terus untuk ayat bulanan minggu bulan ini. Terus untuk ayat bulanan bulan ini adalah Joshua 24 ayat 15. Masih sama ya? Iya, diafalin ya. Benar banget karena nanti bakal ada hadiah. Iya, dikirim ke kakaknya. Ditunggu aja. Lewat WhatsApp. Iya, hadiah dari Tuhan. Oke, kita sekarang mau persembahan. Iya, disiapin persembahannya dilipat yang rapi ya. Iya. Kita mau menyanyi. Mentega. Dengan roti. Udah lama gak nyanyi lagu itu. Sekarang kita nyanyi ya. Dadah. Yo, siapa nyanyi yang punya sahabat? Kita nyanyi ya bareng-bareng. Kau temanku, kukup temanmu. Kita selalu bersama. Kau temanku, kukup temanmu. Kita selalu bersama. Seperti celana. Dengan baju. Kau temanku, kukup temanmu. Kau temanku, kukup temanmu. Kita selalu bersama. Seperti mentega. Dengan roti. Kita nyanyi balagi ya. Ayo. Kau temanku, kukup temanmu. Kita selalu bersama. Seperti mentega. Dengan roti. Kau temanku, kukup temanmu. Kita selalu bersama. Seperti celana. Dengan baju. Ku akan melalu membukummu. Mekorong, kukup harus maju. Dan bila kau gede. Ku akan memalukmu. Dengan kasih Yesus. Oh, kau temanku, kukup temanmu. Kita selalu bersama. Seperti mentega. Dengan roti. Adik-adik semuanya, sekarang kita mau berdoa untuk menutup ibadah pada pagi hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertata di surga. Kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepada mu ya Tuhan. Di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaanmu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan namamu. Amin. Persembahan kami pada hari ini. Kiranya Tuhan terimbala dengan senang hati. Bapak kami yang ada di surga, diguduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunlah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena engkau lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak terima kasih, Bapak terima kasih, Bapak di dalam surga. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan meninari kita dengan wajahnya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Buat adik-adik semuanya. Selamat hari Minggu ya. Semoga Minggu-Minggu kalian selalu penuh doa sukacita. Amin. Dadah. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax